Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemirsa NU Online Jabar Channel Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Dalam program Nutok Malam ini kita mengundang seorang tamu yang istimewa Yaitu Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Kang Denny Ahmad Haidar Selamat malam Kang Assalamualaikum selamat malam Kita masih dalam suasana harlah ke-95 NU Kang Denny Harlah yang ke-95 ini adalah versi Miladya Atau versi Masehi Dan sebentar lagi pada bulan Februari ini Kita akan kembali melaksanakan harlah NU yang ke-98 versi Hijriah Nah Kang Denny ini pemirsa NU Jabar Tidak perlu diperkenalkan kembali Karena beliau itu sudah sangat terkenal Apalagi di kalangan anak-anak mudanya Jadi konon katanya kalau Kang Denny kemanapun pergi Itu selalu ada yang mengenalinya Jadi Kang Denny ini susah untuk ke tempat-tempat yang berbau dosa itu sangat susah ya Kang Denny ya Karena disitu pasti akan ada ketemu orang yang dikenalinya Apalagi dosa berbayar Nah Kang Denny ini sering sekali asruk-asrukan Karena saya di media NU Online Jabar Jadi sering mendapat kiriman berita-berita dari daerah-daerah Suatu hari Kang Denny ada di Garut Selatan Hari lain ada di Pantura Hari lain lagi ada di Cianjur Selatan Betapa seringnya Kang Denny ini asruk-asrukan ke berbagai daerah Pada kesempatan ini kita akan menghukia Bersama Kang Denny Ahmad Haidar Karena pada tahun 30-an NU itu sering dikenal oleh kalangan luar Di ejek sebagai kalangan kola wakila Nah kita rayakan hari ini Bahwa NU adalah organisasi yang juga senang dengan kola wakila Nah Kang Denny dari cerita asruk-asrukan ini nih Modal sosial NU di Jawa Barat Soal modal sosial segala macam, modal spiritual Soal pedelah kita Jadi orang yang ikut jalan keselamatannya di NU itu banyak sekali Bahkan mungkin orang yang sebelumnya tidak mau disebut bagian dari NU Secara substantif sebenarnya NU juga NU ansur itu soal jalan keselamatan Pertama soal ini meneguhkan sana keagamaan Yakin betul itu para kiai, para ajangan kita di daerah-daerah Semuanya kan kalau ditanya itu gimana cerita Mau khidmat di NU, di ansur Ya sederhana karena kita mau selamat dunia akhirat Tapi ilmu kalau dipakai ilmunya Kalau dipakai wasilah yang tidak cukup Amalnya juga tidak cukup Jadi satu-satunya cara ya ikut NU Kira-kira begitu Jadi sebetulnya sederhana tapi kompleks Dan serius sekali Sahabat-sahabat kita di bawah itu ketua PAC, ketua ranting Yang punya pondok, yang kiai beneran misalnya itu banyak Malah kadang-kadang kita malu Karena yang campang, PW Kita lah misalnya di PW Kadang-kadang ansurnya juga masih ada niat lain-lain Tapi yang betul-betul berkhidmat itu di ranting itu serius sekali Apa namanya Mereka itu CR ansur, CRNU-nya itu Ya estuning lillah Bahwa ini adalah khidmah untuk keselamatan dunia akhirat Di NU itu masih ada orang-orang yang masih seperti itu Yang lillah ini Kang Ya apa namanya dulu kan didirikannya juga Liak Mbudun Jadi bukan Liak Mbudun Jadi yang liak mbudun betul-betul Bahannya kalau bisa Mungkin ya semuanya juga begitu Walaupun ya kadang-kadang satu dua ada yang aneh-aneh kan biasa saja Orang jalan, keplesen, dan sampai itu biasa saja Tapi secara umum saya ketemu dengan semua kader itu Tidak ada sebetulnya yang niat ingin jadi apa, ingin jadi apa Atau pada akhirnya mereka tidak jadi apapun juga siap Jadi apapun juga siap Karena ini panggilan bagaimana menjadi pengkhidmah yang baik Nah itu kaderisasi atau menciptakan orang-orang yang masih liak budun Di berbagai daerah itu tercipta alamiah atau memang gimana itu Kang di NU itu? Yang pertama mungkin doanya para wali, para muasis, para kiai, para ajangan Karena kan orang suka rela Artinya sebetulnya orang yang mau ikut kaderisasi itu orang yang sudah menjadi ansur Sudah menjadi NU Hanya secara, ini untuk meneguhkan administrasi saja Orang ikut kaderisasi itu Sebetulnya kan mereka Ubudiahnya sudah nadiah Fikrohnya sudah nadiah Harokahnya sudah nadiah Nah tinggal mereka naik kelas itu jadi kader Ini jadi penggerak Bukan lagi jadi yang ikut-ikutan Tapi jadi orang yang ikut beneran kemudian ngajak yang lain Keterpanggilan jiwanya itu sudah apa namanya Sudah terbangun Karena saya yakin dipastikan mereka ya ikut guru-gurunya yang juga ikhlas Guru-gurunya yang hidupnya didedikasikan Semuanya liak budun Pengaruh pesantren mungkin sangat kuat kan ya Merawat orang-orang yang liak budun ini Sangat Pusat kita kan Pusatnya tetap pesantren Pusat gerak segala macam Karena kan di kita beragama itu tidak melulus soal teks Tapi soal sanat yang kadang-kadang Bukan kadang-kadang memang lebih kuat Itu ada di perilaku Tekst itu kan terbatas ruang dan waktu Nah sehingga peniruan sikap, peniruan perilaku Sanatnya tersambung sampai Kang Jeng Rosul Jadi kokoh soal itu dan itu memang pusatnya di pesantren Merata enggak Kang itu, daerah-daerah yang di Jawa Barat Saya hampir enggak ketemu di mana tempat misalnya bahwa NU itu barang aneh Ansor itu barang aneh Semua tempat itu sudah Sudah ada NU-nya sudah ada Ansor-nya malah Kadang-kadang kita mikirnya begini Tempat yang hari ini misalnya dianggap paling jolok lah ya Itu kan kita kendaraannya sudah mendingan enakkan Jalannya sudah jelek-jeleknya jalan zaman sekarang masih bisa dilalui lah Kita enggak kebayang dulu bagaimana misalnya NU sampai ke sana Dan itu bukan hanya, sampainya itu kan bukan hanya soal nama Tapi soal tadi yang tiga halnya itu sudah 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 kokoh gitu loh di tempat itu Soal Amalia, soal Fikro, soal Harokah itu sudah kokoh Artinya tidak hanya sekedar nama Kadang-kadang nama mungkin samar-samar Tapi substansinya itu sudah kokoh Nah ini kan ikhtiar kalau kita cerita soal lahiriannya Ini soal ikhtiar yang ya luar biasa Dulu seperti apa sebetulnya para Kiai para ajangan kita yang dulu-dulu Memperkenalkan, membawa NU Dan saya yakin bukan hanya kampanye kata-kata Tapi itu adalah kampanye betul-betul 24 jam Hidupnya didedikasikan bahwa Gini lo beragama yang benar itu Tanpa harus misalnya ngomong kemana-mana Contoh, wih, enggak tuh, enggak begitu Tapi ya berperilaku saja, dan perilaku itu ditiru Perilaku itu diikuti Dan perilaku itu dikuatkan Mereka itu berarti tidak terpengaruh oleh Kabar-kabar yang menjelekan NU di media sosial kan ya? Enggak, apa namanya Kita selalu sampaikan misalnya Kalau misalnya orang yang kampanye negatif Tentang NU, tentang Kiai, tentang Ansor, Bansor Misalnya di media sosial Kemudian itu ngaruh Maka kaderisasi kita berhenti Kaderisasi kita bukan berhenti Malah terus-terusan makin lama Peminatnya makin banyak Artinya, ya tidak Tidak ngaruh sama sekali Justru ngaruhnya malah Efeknya positif Efeknya orang merasa bahwa Harus tampil, harus muncul gitu loh Bahwa harus dibuktikan Bahwa NU itu tidak sebagaimana Yang dipersepsikan orang yang hari ini Kampanye menjelek-jelekan Karena Mereka yakin bahwa Ya tidak begitu Mereka datang sukarela Menyediakan waktu Dua, apa, tiga Dua hari, tiga malam Apa, dua malam, tiga hari Rata-rata kaderisasi kita itu Ya mereka bayar sendiri Kan begitu Bayar Itu bayar Itu bayar Ada yang bayarnya Misalnya, contoh Misalnya di Kabupaten Cirebon Itu kalau ikut di Kelatsar Itu bayarnya 350 ribu Atau di Bandung Barat Bayarnya itu bawa beras Tiga liter Bawa mie dua siki Bawa nog dua siki Jadi paling tidak Mereka itu sudah berkorban Waktu Tenaga Harta Jadi bukan cerita omong kosong Soal-soal Apa namanya Pengorbanan itu Bagaimana ini Menjamiahkan Barang-barang Ada kerja Yang secara dikerjakan Berjamaah Dalam satu Visi misalnya Yang harus Urgen kita laksanakan Barang-barang Baik di Bandung Maupun lembaga Maupun adian secara umum Ya kan begini Misalnya efek masa lalu kita Di represi yang panjang Sekali juga Dulu jaman Jaman-jaman kebelakang Kita kan jadi tentara Nggak bisa Jadi PNS Nggak bisa Selama identitas KNO-nya muncul Tapi kan hari ini Kerannya dibuka Ya semua baik-baik saja Semua apa namanya Bisa jalan Semua bisa maju Karena didorong Ya NU dijaga oleh Yang punyanya gitu Makanya kita Laksanakan Sebisanya saja Sebisa kita Sisanya tuh ya Ada yang ngurus Sebetulnya Jadi kita tidak Tidak dalam kerangka Mau membesarkan Namit Bukan membesarkan Kita malah jadi Ya nunut saja Nunut selamat Ikut selamat Di NU Kita khidmah Sekuatnya yang Kita bisa Karena urusan lain-lainnya Ya ada yang ngurus Apa Seperti Seperti gimana itu Ya soal NKRI Misalnya Soal bahwa NKRI itu Sari misalnya Orang kan Orang kan Berani mengorbankan Apapun Untuk Negeri ini Bayangkan Kalau misalnya Itu tidak memiliki Cantolan spiritual Cantolan Apa namanya Jidiyah Ruhani Kan tidak mungkin Tidak mungkin Orang mau begitu Artinya kan Ini Dipegang Oleh semua Orang Yang ngaku NU Maupun yang tidak NU ini Sudah sesuai Mengawetkan Karakter dasar Dari Nusantara ini Sehingga Tak heran Misalnya Ketika KIK NU Kemudian Memfatwakan Bahwa Apa Cinta tanah air Sebagian dari iman Dan Bahwa Membilah tanah air Itu adalah Sebagian dari Jihad di Sabilillah Nah Kang Dalam konteks Jawa Barat Kang GP Ansor Sebagai Anak Generasi NU Yang paling melek Di NU Gimana Kata gue Melanjutkan Transformasi Ekonomi Dan Mensukseskan Transformasi Teknologi Informasi Soal Misalnya Tadi Soal Transformasi Ekonomi Kalau secara Institusional Mungkin dianggap Belum Memadai Tapi Paradigmatik Ini ada Lompatan yang Luar biasa Dulu Ada Nusuma Waktu Zaman Al-Mangfur Kalaupun Nusumanya Gagal Tapi Ada Lompatan Paradigmatik Bawa Orang Menerima Sistem Ekonomi Yang Dianggap Sistem Ekonomi Liberal Sistem Ekonomi Kapitalistik Sistem Ekonomi Yang Apa Yang Diakui Ekonomi Yang Institusional Contoh Misalnya Begini Di Ansori Kita punya Ansoritel Awal-awal Bagus Kali Konsolidasi Segala Macem Di ujungnya Usahanya Tetap Jalan Tapi Tidak Lagi Mau Bergabung Dengan Konsorsium Ansoritel Ini Karena Kita Tidak Terbiasa Bekerja Dalam Kerangka Korporasi Ini Yang Sedang Kita Ikhtiarkan Misalnya Karena Tanpa Korporat Tanpa Budaya Korporasi Maka Dalam Konteks Regional Global Kita Agak Susah Untuk Berkompetisi Di media Sosial Misalnya Transformasi Kita Bagaimana Kampanye Aswaja Kampanye NU Itu kan Masif Sekali Hari ini Jadi Kalau Misalnya Dikatakan Tahun Lalu Kita Dianggap Kalah Kalau Dianggap Kalah Hari ini Sudah Menang Kan Gitu Jadi Pede Saja Sebetulnya Kalaupun Di tingkat Kader Karena Kata Al-Makfur Kita Di masjid Misalnya Orang Yang Sholat Beneran Yang Mewiridhan Juga Yang Kadang Maling Sendal Segala Macem Ya Karena Diurus Yang Semuanya Kita Itu Dari Yang Paling Dari Islam Yang Sholat Setahun Sekali Sampai Yang Wiridhan Yang Berhenti Berhenti Sampai Yang Puasa Wusul Kan Di NU Ada Kan Begitu Jadi Tergantung Yang Mana Ya Tapi Masyarakat Begitu Dinamikanya Kan Tidak Mungkin Semua Maju Kan Tidak Juga Soal Tadi Kan Lompatan Apa Namanya Menurut Akang Tadi Dalam Agak Susah Dalam Sistem Korporat Korporat Memang Belum Terbiasa Dalam Sistem Korporasi Ini Kan Tadi Ada Lompatan Paradigma Lagi Lompatan Paradigma Lagi Bahwa Jamaah Saja Tidak Cukup Harus Berjam Termasuk Dalam Kerangka Ekonomi Dalam Kerangka Apapun Kita Harus Berjam Kadar Kan Sebetulnya Seperti Itu Bagaimana Misalnya Ketika Organisasi Itu Dari Atas Kebawah Itu Kalau Sana Haya Sini Al Kira-kira Kan Begitu Nah Tradisi Itu Memang Baru Tapi Kan Diikhtiarkan Terus Saya pikir 5-10 tahun Ini Terbangun Budaya Korporasi Yang Baik Bagaimana Orang Saling Percaya Saling Bekerja Sama 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 Bekerja Hari 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 Itu Sama Sama Bekerja Tapi Belum Kerjasamanya Belum Muncul Baru Sama Sama Bekerja Nah Apakah Perlu Dirijen Atau Gimana Itu Kan Sudah Ada Misalnya Gini Satu-satunya Menurut Saya Apa Namanya Credo Yang Keren Itu Ini kan Sangat Modern Sangat Dinamis Sangat Liberal Kenapa Misalnya Kita Bisa Bertahan Itu Cerita Soal Aswajah Aswajah Yang Dinamis Bahwa Sanatnya Tersambung Sampai Kang Jeng Rosul Tapi Tidak Menghilangkan Aspek Dialog Peradabannya Kenapa Misalnya Bahwa Nas Nas Suci Itu Tekst Tekst Agama Itu Selalu Cocok Di Setiap Waktu Dan Setiap Tempat Nah Ini kan Ada Dialog Peradaban Nah Transformasi Ini yang Memang Kita butuhkan Ini soal Kepedean Saja Sebetulnya Ini soal Kita belum Buka Belum punya Jadi Ini soal Istilah Misalnya Begini Kan Sebetulnya Apa Modernitas Modernitas Itu kan Selalu Diwakili oleh Barat Misalnya Dengan Bahasa Pengantar Bahasa Inggris Ini Ini Juga Ada Efek Pasal Lalu Yang Harus Kita Sadari Bersama Sama Tahun 80-an Kan Orang Dianggap Buta Huruf Itu Orang Yang Tidak Bisa Baca Tulisan Latin Orang Yang Bisa Baca Tulisan Arab Itu Dianggap Buta Huruf Kan Begitu Sehingga Itu Muncul Merasa Inferior Kita Bahasanya Misal Pengetahuan Yang Didapat Di Pesantren Itu Bahasa Pengantarnya Bahasa Arab Pengetahuan Yang Didapat Di Perguruan Tinggi Rata-rata Bahasa Pengantarnya Bahasa Inggris Padahal Yang Dipelajarikan Sama Kan Begitu Tapi Orang Akan Merasa Ini Adalah Ahli Astronomi ITB Keren Kan Tapi Disebutkan Ahli Palak Tipe Santren Anu Orang Itu Akan Merasa Bahwa Inferior Padahal Saruwa Rumus Nah Sama Nah Equality Ini Yang Sebetulnya Harus Diikhtiarkan Bersama Sama Bahwa Kata Siapa Kita Itu Ketinggalan Tidak Beda Istilah Saja Kayak Orang Bandung Nyebut Sampe Misalnya Orang Banten Nyebut Dangder Padahal Kan Substansi Mereka Tetekan Kalau Di Peluruan Tinggi Namanya Plato Kalau Di Pondok Kan Jadi Aplatun Tetekan Nah Hal Hal Yang Seperti Ini Yang Harus Kita Bede Bahwa Ya Kalau Saya Cerita Misalnya Gus Bah Beliau Merasa Bahwa Saya Ahli Ini Nah Di Pondok Kan Kebiasaan Tawadu Kebiasaan Tawadu Tawadu Jadi Kebiasaan Contohnya Begini Kalau Maghrib Sholat Itu Kan Padahal Yang Alim Alim Banyak Kan Saling Tunjuk Akhirnya Ada Orang Songong Jadi Imam Padahal Fathihah Masih Belepotan Segala Masing Nanti Orang Dumel Si Adnan Patihah Wisan Bener Keswani Jadi Imam Yang Merasa Bisa Saja Yang Sebetulnya Memang Bisa Dan Punya Kualifikasi Kadang Kadang Atas Nama Tawadu Itu Isin Nah Sehingga Ruang Ruang Yang Dibutuhkan Itu Kita Itu Dianggap Inverior Padahal Kan Seharusnya Ketawaduan Itu Justru Meningkatkan Kualitas Persepsinya Tidak Lantas Dipersepsi Bahwa Si Adwa Bener Tbisa Kan Yang Tawadu Itu Bisa Dipersepsi Oleh Orang Bisa Kemudian Dia Itu Merendah Bukan Lantas Orang Sebetulnya Bisa Tawadu Dan Dipahami Oleh Publik Menjadi Tbisa Oh Ya Saya Pernah Punya Pengalaman Terkait Hal ini Dengan Kei Nasruddin Umar Soal Tawadu Katanya Anak muda Tawadu Itu harus Menempatkan Sesuai pada tempat Kalau ke guru Kalian Itu ya Harus Tawadu Tapi Kalau ke orang-orang Yang Sebetulnya Tidak bisa Kemudian Sobisa Ya Anak muda Tidak boleh Begitu Katanya Ya Kesempatan Itu harus Diambil Saat itu Jangan Dibiarkan oleh Orang lain Mungkin Kayak gitu Ya Kira-kira Kira-kira Begitulah Belakangan ini Media sosial Dianggap Lahan Ladang Oleh orang-orang Yang Berdakwah Di tetangga Kita lah Kemudian Mereka Dengan Seenaknya Misalnya Kemudian Mereka populer Dan populernya Itu Bisa jadi oleh Warga NU sendiri Lebih senang Dengan Gaya mereka Apakah Kita ini Gagap Dengan Teknologi Informasi Atau Gimana Misalnya gini Ya dunia Maya Ada memang Kemudian Apakah itu juga Menjadi gambaran Dunia nyata Bisa iya Bisa tidak Saya pikir Kekhawatiran Penting Kemudian kita Cari Solusi-solusi Juga penting Tapi tidak Lantas Ketakutan Kemudian kita Merasa bahwa Kita gagal Saya bilang Lihat aja Pondok-pondok Itu ada berapa Yang ngaji Itu kan yang ngaji beneran Yang ngaji beneran Itu berapa Kita melakukan Katerisasi Konteks yang ngaji beneran Itu berapa Kemudian Dianggap yang punya Keyakinan yang berbeda Dengan kita Itu berapa Kan sebetulnya Jomplang sekali Kalau persoalan Bahwa Media sosial Ada efek ekonomi Kemudian ada orang-orang Sebagian kreatif Kemudian Sebetulnya Yang dia kejar Adalah Aspek ekonomi Dia kan bisa Bikin konten Yang kira-kira Viewersnya banyak Kemudian bisa menghasilkan uang Apakah itu juga Kan tidak boleh juga Saya pikir itu Dicermati sebagai Fenomena yang Waduh itu membahayakan Tapi tadi bahwa Waktu hati-hatian Kemudian kita antisipasi Ya penting Tapi kemudian Kalau muncul rasa takut Saya bilang Nggak usah lah Biasa saja Kita masih Yang tadi soal Pondok kita mana sih Yang kosong Pondok kita tuh Di Jawa Dari ujung barat Sampai ujung timur Santri itu Banyak sekali Yang mondo Yang nyantri Nusantri Jangan mikir semuanya Sukses jadi Kiai lah Satu persen Yang jadi Kiai Itu overload kita Kan gitu Nah Contoh misalnya gini Kemarin Tahun-tahun kemarin Kita ada kehawatiran Soal Ustad Medsos Misalnya Oh iya 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 Akhirnya mati juga kan sekarang Betul nggak Jadi Nggak usah terlalu khawatir Hari mana Ustad Medsos yang Tidak ada Kepleset lidahnya Sama mereka sendiri Kan gitu Akhirnya Ya Bahwa Kemudian kita yang terlibat Untuk Apa namanya Tiba-tiba misalnya Ada Ustad yang Ustad beneran gitu Tapi dia punya akun Medsos Dan followers Makin banyak Kan ada juga Nah tapi yang tadi Yang Ustad-Ustad yang Sebetulnya Kita dicermatis Bagi ngaku-ngaku saja Ustad Kemudian kemarin rame Hari ini kan Tidak ada lagi Jadi yang harus dikhawatirkan apa Yang harus khawatir itu Kalau misalnya Yang mondok sudah tidak ada Yang mondok masih banyak Yang harus kita dorong adalah Para putra tokoh NU Misalnya harus aktif lah Di NU Kan gitu Jangan sampai misalnya putra tokoh NU Pas asup ke atas antor PWNU Culang-culang Nah Sebetulnya itu Biar apa namanya Nanti Nggak guluyur gitu Tapi soal kaderisasi Tidak lah Tidak ada Tempat tidak Tidak perlu khawatir Soal itu Kalaupun Kita bikin antisipasi Kita bikin konten yang lebih baik Kemudian Kita juga Apa Kampanye lah Katakanlah Di media sosial Itu pun kita lakukan secara gradual Tapi kan jangan Tidak usah gerasa guru Sante saja Iya iya Ini Kang Soal Peluang-peluang Yang Yang Sebetulnya terbuka Ini untuk semua kalangan NU termasuk di dalamnya Nah soal Pemaksimalan Atau NU Meraih Mendapatkan peluang itu Dengan kondisi situasi hari ini Apakah sudah maksimal Untuk Memasukinya itu Kang? Ya kalau sudah maksimal Tentu belum lah Masih ada Apa namanya Banyak ruang-ruang yang Kita abaikan Karena kan Sekarang situasinya terlalu enak Kita itu Secara politik Terlalu enak Misalnya kemarin Ketika Pilpres ada konflik Itu gairahnya muncul Ketika hari ini tidak ada konflik Melempem Kan begitu Nah Krisis ini Selama tidak ada krisis Kita itu kan kelihatannya Kalau ada krisis Dulu misalnya tahun 65 Misalnya kan orang Tiba-tiba Semuanya pengen ngakuin Krisis Kemarin-kemarin juga Sekarang juga kan begitu Nah makanya Dianensor Misalnya Kenapa kita punya prinsip Hari ini situasi sedang terbuka Nah kita tertutup Kalau mau masuk ansor Ya harus karderisasi Kalau mau jadi pimpinan ansor Nanti ada Apa namanya Ada step-step Jadi tidak boleh Ada orang baru culang-culang Kemudian Kasep Gagah Bidah ton halus Tapi bukan kader Yang enggak begitu Jaketan gitu Tapi kita melakukan karderisasi Tapi kita tidak Larang juga Orang pakai jaket Pakai silahkan Silahkan Kan gitu Tapi tetap harus ada etika aja Sampai misalnya Itu juga disalahgunakan Untuk hal-hal yang aneh-aneh Tapi untuk jadi kader Untuk jadi pimpinan Untuk jadi pengurus Itu ada Kaifiatnya Tidak bisa Sewenang-wenang Nah Merespon beberapa hal Kalau dilihat secara umum Secara Apa namanya Kasat mata Misalnya memang Beberapa hal kita masih Kurang responsif Misalnya Anak muda NU Yang jadi tentara Itu masih muda Orang Banyak yang Jadi general Yang NU itu paling Terakhirnya let call Letnan Kolod Di let call Nah Jarang misalnya kita Hari ini kita sudah Kampanyekan Ke para Mas Haif Para Kasempuhan Sandrinya Kalau perlu putranya Ikut Akademi Militer Ikut Akademi Polisi Ikut sekolah-sekolah Ikatan Dinas Span Stin IPDN Segala macam Sebenarnya harus dorong ke sana Kan gitu Sehingga Kita punya harapan Nanti Ada general Yang Apa namanya Ngurusin NU-nya Secara ideologis Kan gitu Kemudian Yang melek Teknologi Sudah ada Kemarin juga Misalnya ada Katanya ahli roket Ahli nuklir Sudah ada Tapi kan itu Tidak mungkin Jadi mayoritas Semua Karena kita kan Tadi yang jadi Kiai juga ada Cuman memang Persentasinya Masih belum Menggembirakan Yang Kang Denny Temuin Selama asuk-asukan Di Jawa Barat Banyak lah Banyak sekali Tapi ya tadi Kelasnya juga Karena kita misalnya Hayam Ya ketemunya Hayam juga Kan gitu Jadi Kenapa misalnya Saya tanya Berangkat Spuhan Sebetulnya Hal ini Wali masih banyak Kata beliau itu Kemana Tengah orang Ketemunya Tengah wali lagi Tengah orang Misalnya Ucing Jadi Kalaupun Pasalingsingan Tiap hari Ketemu dengan wali Misalnya Bisa jadi Tidak kenal Memang beda kelas Nah Dan kenapa Misalnya seperti ini Karena tadi ada Ada doa-doa Yang mungkin kita Tidak sebetulnya Tidak dengar Tapi didengar oleh Allah Kemudian ya Begini Berarti ya Di Kiai-KNU Di Jawa Berarti ya Masih ada yang Mendoakan Yang masih Banyak Kalau mendoakan Banyak sekali Mendoakan Kita kan Soal doa Mendoakan Ini tidak berhenti Cuman ini doa Kenapa kadang-kadang Tau diri Ya ini Kang Ngalor ngidul ini Mudah-mudahan Bisa Berlangsung Di Lain kesempatan Ini terima kasih Kang Denny Dengan tema Yang kemudian Yang nanti Bisa kita 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 Obrolin lagi Terima kasih Kang Denny Sudah Mampir Ke NU Online Ke studio NU Jabar Channel Terima kasih Pemirsa Di Tempatnya Masing-masing Semoga Kita selalu Dilindungi Allah Dari segala Bahaya Termasuk Dampak Dari Pandemi COVID-19 Semoga Kang Denny Sehat Selalu Terima kasih Pemirsa Wassalamualaikum Terima kasih